Hai Getis Nah di video kali ini kita akan membahas tentang Perawatan kulit di tahapan-tahapan usia Yaitu 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun Nah kenapa sih? Karena di setiap tahapan usia itu Ternyata memiliki perhatian-perhatian khusus yang berbeda-beda Supaya wajahnya itu tetap bersinar, glowing, bercahaya Nah yuk mari kita mulai Nah kita mulai nih dari perawatan kulit pada usia 30 tahunan Nah karena di usia 30 tahunan ini mulailah penuhan dini Yang akan terlihat seperti keriput-keriput halus Lalu warna tekstur kulit tidak merata Seperti ada fleknya dan kulit kendur Lalu juga kita harus memerhatikan apa pelembab yang digunakannya Seperti pelembab yang mengandung antioksiden tinggi Mengandung vitamin C dan E Karena untuk melindungi kulit dari radikal bebas Tapi jangan lupa juga untuk menggunakan tabir surya atau sunscreen Agar melindungi dari sinaran paparan matahari Karena kenapa? Salah satu penuhan dini terbesar itu dari sinaran paparan dari matahari Yaitu Nah selanjutnya untuk tahapan usia 40 tahun Pada usia 40 tahun ini perhatiannya itu lebih ke kelembaban dan kekencangan Nah jadi kita bisa menggunakan produk-produk yang mengandung asam hyaluronat dan juga peptide Untuk meningkatkan produksi kolagen dan elastin Nah pertimbangkan juga untuk menggunakan serum anti-aging Seperti retinol, glikolic acid Untuk mengurangi tanda-tanda penuhan seperti keriputan halus dan juga keriput-keriput di wajah Nah Yutis saat memasuki usia 50-an Perubahan hormonal ini sangat mempengaruhi kesehatan pada kulit Terutama masalah kelembaban di kulitnya Makanya harus menggunakan kelembab yang tinggi akan nutrisinya Yaitu yang seperti mengandung argan oil dan gejoba oil Agar kulit tetap terhidrasi Dan juga kita harus memperhatikan area-area tertentu untuk mencegah kerutan Seperti daerah leher dan area di bawah mata Tapi Yutis yang gak kalah pentingnya itu Yaitu selalu menjaga pola hidup yang sehat Contohnya itu dengan makan makanan yang bergisi Tinggi antioksidan, minum air yang cukup dan juga berolahraga secara teratur Karena semuanya itu bisa menutrisi kulit dari dalam Nah jangan lupa hindari kebiasaan merokok Dan juga batasi konsumsi alkohol Karena kedua itu dapat mempercepat penuhan kulit Terakhir nih Yutis jangan pernah lupakan tidur yang cukup Karena tidur yang baik memberikan kesempatan pada kulit untuk meregenerasi dan memperbaiki diri Jadi cobalah tidur kurang lebih 7-8 jam agar tetap kulitnya lebih segar dan sehat pastinya Nah itu dia beberapa tips perawatan kulit untuk usia 30, 40, dan 50 tahunan Terus perlu diingat ya kalau tiap kulit itu jenisnya berbeda-beda Dan kalian bisa memilih produk yang cocok dan tips-tips yang cocok untuk kulit kalian Jangan lupa kalau di utologi klinik itu memiliki alat-alat yang canggih-canggih Jadi bisa kalian gunakan seperti laser, botox, filler, track lift atau tarik benang Sampai jumpa di tips kecantikan lainnya Bye-bye